musik selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Oh anak lana mbak balik Lagi enggak poin mak Mencak biji balam Oh yang tadi ya Bukan biji balam lagi? Alhamdulillah Banyak pacat kita buat bekasem banyak Pacat berjual lah Mak mencaknya sikap 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 Ini lah dari zaman dulu Nah coba Mak pacat Mak namanya Cuman aduh ini nih Alat untuk cendong Bukan untuk mencak biji balam Jadi mau mantap kira-kira Aku ini ada kawan Dia ini mau dapat kayu Aku minta Desain sama dia Pacat untuk buat ini Bisa jadi ini mak Ucap balam ini Nah itu bagus juga Cerdas nih anak Kalau besok jadi Oh hebat anaknya jadi profesor Profesor dari bekasem biji balam Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngapoh Ini kan Karan Nak buat bekasem dari biji balam Hmm Salah Terus Aku nying Ibu aku terus Muatnya tuh sikap sikap Kan aku Buat Kau kan punya depot kan Nah Bisa udah aku minta tolong Kau buat ke Alat pemucap biji balam Pakai kayu bekas depot kau itu lah Hmm baca-baca Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Eca 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 mana kabar alat kemarin Oh yang itu Yang untuk misahin balam Iya Alatnya sih udah aku rancang Besok lah Paling buat Eca mana Ya pas Misal kau sempat lah ya Oke Oke Kali ini kita akan membuat alat pemecah biji balam Alat dan bahan yang kita gunakan adalah Yang pertama 30 paku kayu 10 inci Lalu Kayu bekas Obeng Martil 8 baut Dan 1 buah engsel pintu Setelah dirangkai seperti ini Kita akan memasang segitiga untuk di samping alat Lalu kita tempel di bagian samping kiri dan kanan Lalu pasang di samping kiri Setelah terpasang kita akan memasang tutup dari pemecah biji balam Menggunakan engsel pintu Setelah semua baut terpasang dengan rapat kita bisa mencoba Banyak Nah mak Aku mau Aku dia dibawa Untuk mengancur biji balam Nah Subhanallah Kita coba ke dulu ya mak Nah Mau indah langkahnya cepet Kita mencoba Pejap Pak Tunggisah Kenyok Hai Jadinya Ayo kita Bacak muat banyak-banyak kita Dapet dari mana kau ini Ini lah mak Kawan aku ini Ada depot Dari kemarin Muat ini Tidak pakai Kayu baru Maka limba-limba Depot itulah Jadi cuma buat beli paku ini Dengan Engsel ini Mak Oh Jadi udah beli ini Denjuk baik Kayunya Iya Ya Allah Subhanallah Semoga berkah kawan-kawan Nah ya Depotnya biar cepat berkembang Kita pacak menjual bekasem Alhamdulillah 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 Ya Allah Sudah Buat laga lo Pecahkan laga lo Nah Pecah-pecahkan lah Nah coba Berikut adalah proses pembuatan bekasam biji karet Yang pertama Disini kita menyiapkan alat dan bahan Alat yang akan digunakan yaitu pisau Talenan Piring Dan bahan yang digunakan adalah Cabai merah Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Serai Garam Gula Tomat Kunyit Ikan seluang Beras yang telah dijadikan nasi hangat Dan Biji karet Biji karet yang telah disiapkan Kita pecahkan Menggunakan alat pemecah biji karet Untuk mengambil Bagian dalam biji karet tersebut Selanjutnya Disini kami menggunakan Metode pemanggangan Dengan cara sangrai Tetapi Akan lebih bagus Jika menggunakan pasir Agar panas lebih merata Dan kuali tidak gosong Proses ini Dilakukan dengan tujuan Agar Kadar air dalam biji karet berkurang Dan Agar Kandungan racun Atau Asam cyanida Di dalam biji karet tersebut Dapat hilang Sehingga Biji karet tersebut Dapat diolah Menjadi Bekasam Biji karet Atau Bekasam Biji balam Yang akan dijadikan Lauk makan Selanjutnya Biji karet yang telah mengalami Proses tersebut Kita masukkan Kedalam Wadah yang telah Dicampur Dengan ikan seluang Yang telah dibersihkan Dan nasi hangat Lalu Diaduk secara merata Dan Ditambahkan Garam secukupnya Untuk Membantu Proses fermentasi Dari bekasam Biji balam Atau bekasam Biji karet tersebut Jika sudah Wadah Atau tempat Tadi ditutup Rapat Dan Di fermentasi selama 7 hari Setelah di fermentasi selama kurang lebih 7 hari Bekasam Siap dimasak Dengan Cara Bumbu dapur yang telah disiapkan tadi Dipotong Potong Lalu kita tumis Bumbu dapur yang telah dipotong Dan disiapkan Ada Cabai merah Cabai rawit Bawang putih Bawang merah Gunyit Tomat Dan juga serai Kita tumis semua bumbu dapur tersebut Lalu kita masukkan Bekasam yang telah di fermentasi selama kurang lebih 7 hari Dan kita tambah sedikit garam Dan gula secukupnya Kenapa sedikit garam? Karena Pada saat proses fermentasi Biji balam atau biji karet Nasi dan ikan Itu sudah dicampur dengan garam Selanjutnya Bekasam Biji balam atau bekasam biji karet Siap disantap Untuk menjadi lauk makan Bekasam biji balam atau bekasam biji karet ini Apabila kita lihat dari aspek ekonomi Dapat kita perjual belikan Disini Kami memasukkan Bekasam yang telah jadi ini Kedalam Kemasan yang telah disiapkan Dan kemasan ini Telah kami beri logo Yang mana Akan menjadi produk Bekasam biji balam Atau bekasam biji karet Yang siap diperjual belikan Baik di dalam negara Maupun di luar negara Atau manca negara Dengan tujuan Didistribusikan Atau diperjual belikan Di dalam negara Untuk memperkenalkan Untuk memperkenalkan Kepada masyarakat Indonesia Makanan khas Dari daerah Sumatera Selatan Dan Pemanfaatan bahan alam Yang ada di daerah Sekitar kami Dan Didistribusikan Atau diperjual belikan Kemanca negara Dengan tujuan Untuk memperkenalkan Makanan khas Dari daerah di Indonesia Kepada Masyarakat di luar negeri Dan untuk menunjukkan Bahwa kekayaan alam di Indonesia Sangatlah luas dan melimpah Dan bisa dimanfaatkan Untuk berbagai hal Jika diperjual belikan Maka bekasan biji balam Atau bekasan biji karet Akan Menghasilkan rincian Penjualan Sebagai berikut Biji balam mempunyai peluang Untuk dieksplorasi Sebagai Bahan pangan alternatif Karena Kandungan proteinnya Yang tinggi Yaitu 27% Protein Yang setelah diolah Menjadi 30,15 Kandungannya Saat diolah menjadi tempe Roling Roling Roling